Pemirsa dampak dari banjir selabat tiga pekan yang melanda di Pulau Kayu Aroh membuat warga terus kesulitan mendapatkan air bersih sehingga banyak warga terpaksa memanfaatkan air sukai untuk bandi hingga banyak warga terkena penyakit kulit. Beginilah kondisi banjir yang telah menerjang wilayah desa Pulau Kayu Aroh Kejamatan Sekernan, Kabupaten Poro Cambi akibat luapan sungai Patenghari hingga kini belum ada tanda-tanda surut. Terlihat rumah warga di tiga RT di desa Pulau Kayu Aroh Boro Cambi masih terendam banjir selabat tiga pekan lebih. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan sembako dan air bersih karena telah lama tak dapat melakukan aktivitas kerja akibat dilanda banjir sehingga warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk keperluan sehari-hari. Masak lama air. Masak lama air. Minum apa? Minum apa? Air galona. Ada dapat air bersih belum? Belum. Bantuan itu belum ada juga? Belum. Masak lama air. Mencuci lama air. Rumah ibu di mana? Rumah ibu ujung. Ke banjiran juga? Ke banjiran juga dapat. Ibu ini ke jualan. Jadi banjiran ini sejak kapan kalau di rumah ibu? Ya sama. Sama banyak. Batas mana ayak kini kau? Kini kau lah batas kau lah. Batas itu ya? Di atas mata kaki lah. Terus apa namanya? Ada dapat bantuan tak? Belum dapat bantuan. Jadi mandi sama juga? Mandi sama. Keluhannya apa gatal-gatal? Ya. Untuk air, anak gatal-gatal. Budak mandi di sini juga? Ya. Tuna, jumur di tengah. Gatal kok? Iya. Anak kami kata-kata datang perobatan dan semua tidak ada. Tidak ada lho? Tidak ada. Kalau kita tidak ke sana? Tidak ada. Tidak ada perobatan. Oh, kita ada ke sana lho? Belum. Belum sempat. Naik lagi pisau mencari kami. Oh, jauh ini payah mencari ya? Ya lah. Apa? Sawit? Sawit tenggelam. Yang ada sawit. Kami datang sawit. Malah saya banyak tenggelam ya? Mencari susah. Nak jualan tuh rumah orang tenggelam-tengelam semua. Untuk warga gimana? Untuk kebutuhan air bersih? Kebutuhan air bersih untuk warga itu, ya sekarang itu pengambil air dari di sini lah Pak. Air banjir? Nah, dari air banjir inilah. Ada warga kita yang dilaporkan kena sakit atau gimana? Kalau untuk saat ini dampaknya itu kayak diare sama gatel-gatel itu. Itu sudah ada ya? Ya sudah ada. Harapan kita seperti apa? Harapan kita kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk dapat membantu masyarakat di sini. Terutama masyarakat desa Pulau Kayu Aroh yang terdampak banjir di sini Pak. Yang mana di sini mata pancarian itu jadi terputus semua Pak. Sehingga masyarakat di sini membutuhkan bantuan terutama itu bahan-bahan pokok dari segi makanan itu. Sementara itu, akibat musibah banjir berkepanjangan, sebagian warga juga telah terserang penyakit kulit seperti gatel-gatel dan iritasi pada mata. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.